Halo guys, kali ini kita kedatangan sebuah mesin kelas low budget yang handal yang sangat cocok untuk kalian yang mempunyai hobi pertukangan kayu dan ingin investasi mesin yang badak tapi budget minim ini salah satu mesin yang patut kalian pertimbangkan untuk dibeli mesin apakah ini? mari kita simak video ini, sampai tuntas oke, kali ini saya kedatangan sebuah mesin dari brand Dong Cheng yang mana brand ini bagi sebagian orang mungkin agak asing ya ya, Anda tidak salah karena saya juga termasuk orang yang merasa asing dengan merek ini tapi bagi Anda yang sudah berkecimpung di dunia pertukangan mungkin kalian sudah mengenal merek DCA ya, DCA adalah sebuah produk armature yang kompatibel dengan mesin-mesin yang kita gunakan seperti merek Makita, Magtech, atau lain sebagainya bahkan kemarin ketika mesin gerenda Bos saya armaturenya jebol gantinya dengan armature merek DCA bukan tanpa alasan saya menggunakan merek armature DCA ini itu karena toko-toko spare part di sini ya kebanyakan hanya menyediakan armature DCA selain karena harganya murah armature DCA juga sangat badak kualitasnya dan yang paling penting itu work dan tidak ada masalah dengan mesin gerenda Bos saya nah DCA itu adalah singkatan dari Dong Cheng Armature sebuah pabrik spare part dengan merek Dong Cheng yang khusus menyediakan armature maka produknya dikasih merek DCA yaitu singkatan dari Dong Cheng Armature dan sekarang DCA sudah mempunyai divisi permesinan sendiri dengan nama brand Dong Cheng dan produk yang ada di tangan saya ini adalah mesin dari merek Dong Cheng tersebut dan produk yang ada di tangan saya ini adalah salah satu mesin dari merek Dong Cheng tersebut dan mesin yang akan kita review ini adalah gerenda Dong Cheng dengan kode DSM03-100A dan seperti kebanyakan mesin-mesin yang lain merek Dong Cheng ini mempunyai identitas warna tersendiri yaitu warna biru dan kuning dan tidak usah berlama-lama mari kita unboxing mesin ini untuk kemasan produk dus biasa dengan gambar produk tulisan merek dan tipenya ada di keterangan sini ya ini gambarnya merek mesin Dong Cheng dengan tipe DSM03-100A oke langsung kita buka aja disini kita mendapatkan kitab-kitab ya dan juga ada kartu garansinya disini dan garansi ini berlaku 2 tahun untuk produk-produk Dong Cheng ini ya ini tertulis disini garansi selama 2 tahun kemudian kita disini dapat blade cover blade cover ini terbuat dari corcoran aluminium dengan finishing warna abu-abu dan blade cover ini sangat keras kualitasnya sangat bagus dan cat-catannya juga disini rapi selanjutnya ada apa lagi di dalam dus ini ya selain mesinnya ya ini adalah mesinnya nanti akan kita bahas belakangan terus disini dapat kunci untuk membuka blade atau mengencangkan terus disini juga ada handle grip yang handle gripnya itu disini kualitasnya sangat keras dan bagian dalamnya itu ada baut ya untuk mengencangkan di bodi mesinnya nanti kemudian ada apa lagi ini sudah kosong oke dan mari kita bahas mesinnya disini mesinnya di plastiki ya dan mesin ini sangat mirip dengan mesin gerenda boss saya ya makanya kemarin waktu mesin boss saya armaturnya jebol itu pas banget dengan armatur merek DCA dan untuk build quality ini plastiknya sangat keras ya ini finishingnya juga bagus disini ada mereknya dongceng DSM 03 strip 100A dan untuk daya listriknya ini sekitar 710 watt tapi nanti mungkin kalau idle itu nggak sampai 710 watt ya itu kalau idle sekitar angka 400 watt-an lah kurang lebih segitu dan mesin ini sangat berat ini perkiraan kalau kita lihat di bagian spesifikasinya ya itu beratnya itu sekitar 1,6 gram ini plastiknya sangat berkualitas dan juga bagus untuk modelnya ini ini persis banget kayak merk boss dan bagian kepalanya ini menggunakan aluminium cor yang di finishing juga dengan warna cat abu-abu untuk di bagian switch caclarnya ya disini sama seperti boss juga ketika dinyalakan itu di tekan ke depan dan untuk mematikan itu tinggal dipencet aja seperti ini untuk di bagian depan ini ini ada spindle lock ini untuk membuka dan mengencangkan gerendah kemudian di bagian sini kanan kirinya itu ada lubang untuk kita pasang ini ya kripnya ini tinggal kita sesuaikan aja mau kita pasang di sebelah kiri atau sebelah kanan ini tinggal menyesuaikan selera dan oke mari akan kita coba untuk dinyalakan sebelum nanti kita akan tes di depannya besok rencananya akan saya tes dan sekarang kita coba untuk menyalakan mesin ini ini untuk triggernya sama kayak boss itu ada di bagian sini dan untuk menyalakan kita tinggal dorong saja ya untuk menyalakan tinggal didorong saja dan ketika untuk mematikan kita tinggal pencet aja bagian sini oke akan kita tes ya untuk performanya seperti apa nanti saya akan coba untuk memotong besi dan saya coba untuk mengamplas dengan mesin namplas oke akan kita tes gerenda dong ceng ini ini gerenda untuk ngamplas ya akan kita tes ngamplas karena kebutuhan saya disini itu untuk ngamplas jadi ini saya akan cek untuk ngamplas dulu nanti setelah untuk ngamplas kita akan cek juga untuk pemotongan besi dan karena kini untuk gerenda nanti kita akan pasang sepon seperti ini sepon yang sudah dilapisi dengan amplas ya ini biasa saya pakai itu gerendanya itu merek bos dan saya akan tes gerenda dong ceng yang mana dong ceng ini bentuknya kita hampir sama kayak bos ya nih ini identik banget dengan bos ini switchnya juga sama ada di sini cuman beda warna ya kalau yang bos itu warnanya hitam kalau yang dong ceng itu warnanya merah terus bentuknya juga ini hampir sama sebetulnya sama ya cuman bedanya itu kalau yang bos itu agak gede dikit kalau yang dong ceng agak kecil untuk bentuk kepalanya juga sama dilihat dari samping ini juga sama hampir sama ya dengan bos oke akan kita tes dulu untuk pengamplasan ayo pak dipasang seponnya pak yuk ayo 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 selamat menikmati 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 untuk yang low budget oke sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin dong ceng ini dan ini merupakan pengalaman saya ya dan saya akan menceritakan bagaimana mesin ini untuk budget sekitar 200 ribuan mesin ini sangat sangat worth it dan menurut saya ini mesin yang paling saya rekomendasikan karena apa? karena dengan budget 200 ribuan Anda sudah mendapatkan mesin yang sangat badak dan saya sangat yakin ya mesin ini adalah mesin yang paling termurah tapi dengan kualitas yang bagus kenapa? karena dengan build quality yang seperti ini ya, ini bodinya sangat-sangat kokoh, plastiknya juga bagus kemudian untuk tenaganya juga ini lumayan gede ya sudah sangat bisa diandalkan untuk pekerjaan saya terutama untuk ngamplas dan dengan budget 200 ribu kita sudah mendapatkan mesin yang digaransi 2 tahun sebuah pabrikan ketika mengeluarkan garansi 2 tahun berarti sudah bisa dipastikan mesin ini sangat-sangat bandel dan untuk spare part mesin ini sudah bisa dipasang dengan spare part DCA yang kualitasnya sudah teruji dan sangat bagus oke dan seperti itu opini saya menggunakan mesin DCA ini kalau Anda kepengen beli produk ini linknya saya taruh di deskripsi dan terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya